Pemirsa replika bendera pusaka dan askrah proklamasi dikembalikan ke Monas, Jakarta. Usai digunakan pada upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Iring-iringan kira penarik antusias masyarakat Jakarta yang menantikan di sepanjang kawasan Monas dengan mengenakan pakaian merah putih serta membawa bendera. Satuan musik TNI Polri, pasukan berkuda hingga puluhan Abang None menyambut kedatangan iring-iringan kira replika bendera pusaka dan askrah proklamasi di kawasan Monas, Jakarta pada Sabtu sore. Replika bendera pusaka dan askrah proklamasi dipulangkan ke Jawan Monas setelah dibawa ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur untuk prosesi upacara detik-detik proklamasi. Anggota Purna Paski Berakah 2023, Kacina Ozora bertugas membawa replika bendera pusaka. Sementara anggota Paski Berakah 2024 asal Jakarta, Sabrina Rohiana bertugas membawa naskah proklamasi. Keduanya menaiki mobil mau pindah diiringi oleh PJ Gubernur Jakarta sekaligus Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono serta sejumlah anggota BPIP. Ratusan masyarakat Jakarta hadir di sekitar kawasan Monas dengan memakai baju merah putih dan membawa bendera. Antusias melihat kedatangan iring-iringan kirap. Sebagai bangsa Indonesia itu merasa bangga gitu kan. Jadi bendera pusaka itu dari IKN kembalikan ke sini gitu loh. Walaupun nanti memang IKN belum pindah ya gitu ya. Mungkin setelah pindah mungkin dibawa lagi ke sana gitu mungkin. Mungkin seperti itu Pak. Sesuai amanah pasal 5 Undang-Undang 2R tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, bendera pusaka disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Namun untuk pertama kalinya barang bersejera itu dibawa ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur untuk digunakan pada upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2024. Dari Jakarta, Muhammad Zul Hilmi, Wildan Awliya melaporkan.